Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore siang ataupun malam yang lagi pada nonton Video ini kembali lagi bersama saya Di channel Onek Merpati Oke sekarang Teman-teman saya sedang berada di Bukan kandangnya ya tapi ini kontrakannya Tim NSF Nah kebetulan Mungkin disini ada Gelaran Lomba Nasional Putaran 12 Di Lapak Carui Dan sekarang saya silaturahmi ke kontrakannya Tadi juga udah Bincang-bincang lah bersama Teman-teman NSF dan juga Tim lainnya juga ya disini Karena lagi pada kumpul Oke yang lagi hangat Kita akan membahas Dua player yang Sedang Di atas daun lah ya Sedang pamor gitu ya Baik teman-teman sebelum kita bahas Lebih jauh Kita kenalan dulu Walaupun udah pada kenal Mungkin teman-teman ya Karena ini Apa Tim SF Baik ini sama siapa pak? Sama Eko Eko Joki baru NSF Tapi Anak baru hilang Anak baru hilang Ia memang saya Kembali lagi Selamat Selamat Ayo Joki pendamping Eko Sebelah sana pak? Meo Siap ini pak? Jopo sekedar penerbang Sekarang Tim SF Berapa Orang yang disini? Sekarang Berempat Berempat Berarti Udah dari hari malam Selasa berangkat dari sana selasa siang udah kemana aja nih dicamis nih gimana gak dikontrakkan aja gak main gimana fokus lomba oke disini kan teman-teman berarti kalau gelaran lomnas itu satu minggu sebelum di sekitaran lapak udah stand by dikontrakkan sebagainya maka tak heran disini ciamis sekarang banyak-banyak tim besar yang bermalam disini dan merasakan suasana ciamis gimana suasana ciamis nih cuacanya cuacanya sama mendung karena cuacanya kurang stabil tadi udah ngelop ya berarti ya hari Rabu aman tapi ya bawa berapa player pak disini 24 24 player 24 player mungkin kalau disebutkan satu persatu udah tapi yang pasti saya doakan selamat purunnya sehat pulang dengan hasil yang memuaskan itu yang diharapkan oke pak kita pertama bahas dulu yang kemarin juara satu nih juara satu kan Victorinok ya Victorinok kemarin juga saya menyaksikan betul dari awal sampai akhir lah gitu ya sampai selebrasinya mas ini nih sambil loncat aduh keren-keren Victorinok itu udah lama di NS apa tau gimana bisa jelasan kalau Victorinok baru satu mabung lah ya paling sekitar lima bulanan ada ya di kanan NSF kebetulan waktu takeover oh takeover itu pak takeover dari Pangandaran waktu di Pangandaran di Lapak Kebo ya kalau gak salah pantauan pertama pantauan pertama disitu jadinya dealnya di lapak mana jadi setelah juara empat di Lapak Aka putaran di Aka berarti di Lapak setelah setelah Aka ke GM nggak ke takeovernya takeovernya mau ke berangkat ke broker karena karena kak iya disana ya teman-teman nominalnya nggak yang disebutkan ya apa gimana papanya udah pasti kan kanit juga ada dilihat harganya berapa gitu teman-teman udah pada tahu Victorino nih kita ke joki kemarin kan ini mungkin bisa disebut baru megang tapi udah tahu karakternya jadi kemarin ini ceritanya pas habis kiringan dari Tasik saya itu gojok nih senenan ya saya gojok sama teman-teman ngomong ini layak naik ke nasional gitu ke kiri dan depan akhirnya saya bawa ke Big Bang ya istilahnya sambil gojok alhamdulillah malah Victorino yang jadi air rezeki gitu berarti cocok jokinya ini berarti memahami karakter Victorino menunggu itu dari setelah Kapolda Kap setelah Kapolda Kap setelah kap Pak Midi gojok terus begitu di tidak reja naik terus babak ketiga keempat udah mulai paham tapi kalau dilihat kemarin itu burunya tinggi tinggi sempet buang lawan ke ke belakang jadi kemarin main Victorino sesuai karakternya iya karakter burung baru naik ke langsung lomba baru keluar itu saya ngobrol sama anak-anak yang mau ke atas ke nasional yang mana kita bareng-bareng ngajuin Victorino gitu terus ada lagi yang lain Alhamdulillah itu Victorino langsung kerja gitu emang kerjanya kayak gitu kalau peternak-nak sendiri nih boleh disebutkan gak dari dari mana kalau darahnya sih kurang paham ya sepertinya kan gimana ya tarah nyama gelap lah jadi gak tau lah saya juga gak tau gitu gak pernah nanya gitu kan cuman dari yang rawat ke lihat di lapak ke bawah nasionalan itu pertama ada karakter sempat ketemulah sama sama ninja dulu sempat kalah sedikit lah dari situlah awalnya gitu terus dipantau terus dipantau di lokalan main di lokalan Victorino Alhamdulillah ada rejeki terus masih dipantau pas lombak lombak pertama putaran ke satu ya di AK juara keempat dari situlah belum masih ini masih ragu lah masih ragu mau giringan A cabutan A mau ke Jawa lalu di dilin oke ini saya lupa nih saya mohon izin ke bos NSF nih ya saya main ke kontrakannya gitu ya oke untuk kondisi terkenin Victorino apakah dalam kondisi prima atau memang ada kendala kemarin setelah tempur di Big Bang apa gimana insya Allah kalau lihat kita lihat dari apa fisiknya apa Victorino insya Allah masih tetap apa tetap lagi tetap masih bisa lah kan karena si Victorino kan baru keluar baru keluar baru baru di ngisi tenaga gitu nah pas di Big Bang istilahnya sampai kejuara kan berapa kali terbang 10 kali terbangan kalau gak salah itu sama ya istilahnya ya kita bikin tenaga lah insya Allah kedepannya bisa lebih itu lagi berarti yang benar-benar tahu karakter Victorino siapa disini apa sama aja saya udah kasih kamu oke pertanyaan saya nih kemarin kan di Big Bang tinggi ya tinggi datangnya tinggi tinggi sekarang menjadi kendala tersendiri enggak ketika di lapak carui ini kan di maju ya iya maju eh mundur 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 lapaknya apa terbangannya jadi 900 sekitar 960 meter ini jadi terkendala tersendiri enggak kalau dari lihat karakter Victorino insya lo enggak mau lapang gimana pun juga tinggi emang udah karakternya oh awalnya berarti ada ada ini enggak apa ada membawa jablai tinggi enggak kalau karakter Victorino karakter Victorino justru kalau lihat karakter Victorino lebih enak sama jablai oh gitu jadi diangkat iya enggak akan kena kalau Victorino iya tapi kemarin ngelawan predator itu kan karakter apa predator semi kata manuver tapi semi yang 4 namanya gitu itu teman-teman Victorino kemarin juara di lapak big bank ya cipari juara 1 kita ke pembahasan yang lain kanit ini mungkin udah pernah dibahas sama youtuber youtuber yang lain kanit ini kemarin mungkin enggak kerja ya di sana kemarin di big bank sama bapak kedua mau bapak ketiga ketiga gitu gimana nih kanit kondisi terkininya kalau lihat dari apa kondisi burung mah siap siap tergantung nanti kita di lapangannya gimana yang 25 player ini siap ready siap kanit ini kira-kira siap enggak kira-kira untuk di lapak carui dengan kondisi yang seperti ini siap siap sesuai dengan karakternya gimana karakternya mudah-mudahan bisa dulu lagi berarti mas mas Eko ini udah mulai adaptasi kembali baru dua giringan di nasional sama pegang NSF saya udah lama vakum oh sebelumnya udah berarti tahun berapa mas hitungannya dari main di patek berarti 2007 2007 udah lama zaman dulu pak zaman hadiahnya juga paling tv vcd player gitu paling itu terus ngangkat lagi ikut ke ekstra tim gede lah nasional terus kalau dulu kan kalau dulu kan lombanya itu bukan totalan jadi bentuk motor mobil terus belum ada poin gitu kalau sekarang kan tapi waktu itu di NSF enggak enggak di saya itu dulu waktu apa ikuti di Tasik di Tasik di GA terus apa keluar apa gak di GA saya ke Bandung di Kingdom terus pernah juga di Buana gitu berarti jam terbangnya udah seninya orang ini teman-teman makanya adaptasinya cepat mas ya cepat banget kita memahami karakter burunya juga cukup dibilang ini karakter burunya langsung nyambung gitu itulah teman-teman oke mungkin berapa menit enggak lama-lama lah mungkin ini lagi pada istirahat burunya tadi juga sengaja enggak di shoot tapi shootnya sedikit saja karena memang langsung istirahat harapannya mungkin untuk gelaran Lomnas putaran 12 ini dari NSF apa ya tetep lah kita berharap kita bisa juara lagi karena itu kan istilahnya ya tujuan saya baru pecah telur lagi itu deh teman-teman udah mungkin takutnya lagi mau pada istirahat karena memang tadi udah gue jeruk ya latihan doain teman-teman semoga NSF semakin apa jaya lagi dan juga untuk terutama gelaran ini di Carui berjalan dengan lancar dan tuntas sampai saya sempat lihat ada turun hujan sedikit kaget tapi mudah-mudahan lancar ada kabut juga mudah-mudahan lancar ini tayangnya saya langsung tayangin pokoknya tidak langsung tidak ditunda dulu karena ini momennya terima kasih terima kasih selamat beristirahat ini baru kenal baru ketemu kita kalau hanya ke Sukabumi jauh Sukabumi sekarang terima kasih tapi kalau ada gelaran di sana insyaallah saya datang ini kemarin viral di youtube viral di tiktok viral selebrasinya nanti selebrasinya enggak masih ada pikir lagi benar sebelum juara begitu bahkan bilangnya gitu udah disiapin sebelum loba itu kalau kita kalau kita sampai juara ke satu kita selebrasi ya tapi tangkap itu tadinya mau lompat gitu empanya enggak ada empanya enggak tapi hati-hati di carui kan sawah ya itu ada banyak batu mas jangan dilempar tapi tetap nomor satu keselamatan burung selebrasi boleh lah burungnya terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir mungkin akan saya kunjungi lagi mumpung lagi di camis tim-tim besar jangan lupa like, komen, dan subscribe onek merupati ojo kendor mas ojo jokendor ya ya huker ya